Intro Pernah komunikasi sama Stefano enggak pak? Andrenakus yang ini nih orangnya nih pak Pernah enggak? Tapi bapak mengetahui itu pak Dan juga saya pergi setelah selesai pak Setelah berpantuklah tersema Siapa yang menikmati uang ini? Keluarganya kah? Beli apakah? Harusnya seperti itu gitu Saya juga bingung KPK enggak paham-paham Intro Kasus Dugaan Korupsi Distribusi Bantuan Beras Sosial Program Keluarga Harapan atau BSB-PKH Kini sudah bergulir di persidangan Kasus yang merugikan negara 127,144 miliar rupiah ini Mulai digelar sejak 31 Januari lalu 6 orang tersangkanya Sudah didudukan di kursi terdakwa Untuk dimintai pertanggung jawabannya Di pengadilan tipikor Jakarta Pusat Mantan Direktur Utama PT Bandagara Reksa Persero Muhammad Kuncoro Wibowo Turut diseret sebagai terdakwa Ia didakwa telah menyalahgunakan wovenang Sehingga memperkaya orang lain atau korporasi Sebesar 127,144 miliar rupiah Kerugian negara timbul Lantaran ada penunjukan perusahaan konsultan Dalam proyek distribusi BSB-PKH Perusahaan konsultan dimaksud adalah PT Primalayan Teknologi Persada Yang kuat diduga penunjukannya Hanyalah rekayasa belaka Senin 5 Februari lalu Kuncoro Wibowo Mengajukan nota keberatan Dalam eksepsinya Kuasa hukum menyebut Surat dakwaan tidak jelas Dan tidak dapat menguraikan peran Kuncoro Wibowo dalam kasus ini Dan PT PTP Menunjukkan surat dakwaan penuntut Umum KPK tidak cermat Tidak jelas Dan tidak lengkap Dimana penuntut umum KPK Tidak dapat menguraikan Sebagai bagaimana dan kapan Persetujuan draft perjanjian Distujui oleh terdakwa Sebagai direktur utama Yang tidak mengurusi hal teknis General Manager PT Primalayan Richard Cahyanto Juga mengajukan eksepsi Namun pada persidangan 12 Februari lalu Nota keberatan Kuncoro Wibowo Dan Richard Cahyanto Sama-sama ditolak Oleh Majulis Hakim Kepada realitas Kuncoro Wibowo mengaku Dijebak Dalam pusaran kasus korupsi ini Mantan birut PT BGR ini Mengaku tidak tahu Menahu skenario Bagi-bagi proyek Antara BGR Dan PT Primalayan Saya sudah tahu Terakhir Sudah semua diputus Sama anak buah saya Ya sudah Kita kompil Kita sebenarnya Sama BUD Kita kompil Sama anak buah saya Semuanya berlangsung Sebelumnya juga Dijebak Sama mereka semua Sebelumnya juga Nggak ada Apa yang dijanjikan Sama Pak Ivo Dan Pak Rony Saya nggak tahu Saya nggak ada Saya nggak ada hubungan Sama Ivo Tapi Bapak mengetahui itu Pak Nggak juga Tapi setelah Setelah selesai Pak Setelah selesai Jadi Sudah dakwaan Datang semua Sudah dakwaan Datang semua Kuncoro juga membantah Kenal dengan Ivo Wongkaren Maupun Rony Ramdhani Yang sama-sama Jadi terdakwa Di kasus ini Padahal faktanya Jelas-jelas Kuncoro Wibowo Telah menandatangani Surat-surat perjanjian Bodong Dengan PT Primalayan Skandal korupsi ini Bermula dari penunjukan PT BGR Sebagai penyalur Bantuan sosial Beras PKH Di tahun 2020 Saat pandemi COVID-19 menghantam Pemerintah menggelontorkan Bantuan 222 juta Kilogram beras Kepada 4,9 juta Keluarga miskin Di seluruh Wilayah Indonesia Atas pekerjaan Distribusi Atau transporter ini Kemensos Membayar PT BGR Sebesar 326 miliar rupiah Belakangan terungkap PT BGR Mendapatkan proyek tersebut Atas peran Ivo Wongkaren Ivo Wongkaren Tidak lain adalah Mantan Direktur PT Anomali Lumbung Arta Yang saat itu Juga sedang mendapat proyek Di Kementerian Sosial Untuk pengadaan paket Sembako COVID-19 Bantuan Presiden Tahun 2020 PT Anomali Lumbung Arta Mendapat pekerjaan 1,5 juta paket Sembako Perusahaan ini satu payung Dengan Anomali Group Milik anggota DPR RI Herman Heri Namun Kuncorong mengaku Tidak pernah tahu Ataupun kenal Dengan sosok Herman Heri Nama Ivo Wongkaren Muncul Di dua proyek Kementerian Sosial Pada saat awal pandemi COVID-19 Tahun 2020 Benarkah Nama Ivo Muncul hanya kebetulan Ataukah memang Grup perusahaannya Mendapat karpet merah Di Kementerian Sosial Pernah komunikasi Sama Stefano gak pak? Andranakus yang ini nih Orangnya nih pak Pernah gak? Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Pernah舒 erlebt G egentzeni Dibati Pernah Pernah